Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Bak petir menyambar, banyak haters, Ayu Ting Ting nangis karena hujatan kejam ini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting terbilang sebagai salah satu artis yang miliki banyak haters. Dihujani banyak hujatan, Ayu Ting Ting sampai nangis ungkap hujatan kejam yang menyakiti hatinya. Ketegaran hati Ayu Ting Ting patut diacungi jempol. Cerita hidupnya yang tak mudah serta terpaan hujatan dari haters, dilalui Ayu dengan senyuman. Ia berupaya kuat untuk buah hati tercinta, Bilkis Humairah Razak dan keluarga besar yang selama ini tak henti beri dukungan. Tapi, tidak banyak yang tahu bagaimana perasaan Ayu dihujat habis-habisan oleh halayak ramai. Lewat tayangan Nebeng Boy yang diunggah ke kanal Youtube, Boy William pada tanggal 5 Mei tahun 2018 silam, Ayu ungkap isi hati. Ketika itu, Boy singgung soal Ayu yang sudah jadi bintang besar. Segala pemberitaan tentangnya memiliki daya tarik. Namun, tidak dipungkiri hujatan pun tidak lepas dari sang biduan. Menanggapi Boy Ayu anggap hal itu sebagai resiko dari pekerjaan yang dipilih. Selama bikin haters bahagia, Ayu tak masalah. Di tengah perbincangan tersebut, Ayu meneteskan air mata. Ia ungkap isi hati yang selama ini disembunyikan. Mantan istri Enji mengaku tak pernah peduli hujatan untuk dirinya. Tapi, hati Ayu begitu sakit tak kalah anak sematawayang serta keluarganya ikut kena hujatan. Apalagi mereka sampai disumpahi mati. Hebatnya, Ayu yakin pada kuasa Tuhan. Ia percaya bahwa semua adalah rencana terbaik dari pemilik semesta. Ayu juga merasa perlu bersyukur untuk berkat yang diberi sang pencipta. Akui dirinya capek, Ayu bocorkan alasan ia kembali bangkit dan tetap kuat menjalani hidup. Anak dari pasangan Uni Kalsum dan Abdul Rozak ini melihat ke bawah. Masih banyak orang tidak beruntung seperti dirinya. Sehingga, Ayu selalu ingat untuk bersyukur kendati perjalanan hidupnya dipenuhi komentar buruk haters. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.